Nah, jadi ini yang suka disalahpahami oleh orang-orang ya, bahwa ADHD itu adalah sakit yang ada di anak-anak gitu, sakit nanda kutip, sebenarnya gangguan ya. ADHD itu kan neurodevelopmental, artinya kamu kalau misalnya memang ada ADHD gitu ya, ya berarti gitu ya, kamu akan membawa kondisi namanya biologis itu sampai seumur hidup gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Akad Bicara bersama aku Savaneya Semindemita yang akan menemani kamu untuk menonton podcast sampai akhir. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas ADHD atau ADHD, siapa yang udah pernah dengar dan siapa yang belum pernah dengar bisa komen di kolom komentar ya. Dan di sini aku akan ditemani sama psikolog bicarakan yaitu Kak Meti. Halo semuanya. Halo Kak Meti, kita udah kenalan ya di podcast sebelumnya ya Kak? Iya, udah ya. Mungkin yang teman-teman yang belum kenal nih, yang belum nonton di podcast sebelumnya bisa kenalan sama kakak di podcast kali ini. Oke, baik. Halo, nama aku Meti Sakila Burahma, biasanya dimanggil Kak Meti gitu ya. Aku psikolog klinis dari Bicarakan ID. Oke, terima kasih Kak Meti udah meluangkan waktunya untuk berbicara nih tentang ADHD di sini bersama aku. Nah, mungkin kita langsung aja nih ya, tanpa perlu bahasa bahasa kita langsung masuk ke topiknya yang menarik banget. Oke. Kan aku kepo, banyak pengen tahu tentang ADHD ini. Iya. Nah, boleh dijelasin sedikit dulu gak background atau apa sih sebenarnya ADHD itu, Kak? Oke, baik. Nah, sebenarnya bukan cuma dirimu aja yang penasaran ya. Karena kita menjadikan podcast ini karena banyak pertanyaan gitu, tiba-tiba datang atau biasanya baca-baca gitu ya di internet. Ih kok kayaknya aku ada ADHD nih atau ADHD gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih ya ADHD itu? Kita kan sering banget denger ya. Atau kadang-kadang tuh saya mendengar celetukan ya, kadang kalau jalan di mal gitu kan. Eh, kamu ADHD lu misalnya kayak gitu ya ngomongnya gitu ya. Karena biasanya berarti sebenarnya orang udah mengenal dengan terminasi itu. Tapi biasanya aku lihat emang ada terminasi yang di benar tempatnya, tapi kadang juga berlebihan gitu untuk digunakan. Nah, apa itu ADHD gitu lagi? Kalau misalnya dari sudut pandang psikologi gitu ya, ADHD itu termasuk salah satu gangguan neurodevelopmental gitu. Jadi, ADHD itu kepanjang, singkatan sebenarnya ya, kepanjangannya adalah attention deficit hyperactive disorder gitu. Jadi, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas gitu. Oh, oke. Nah, sebenarnya kalau ADHD ini tuh disebabkannya karena apa sih, Kak? Penyebabnya gitu? Nah, ADHD itu kan sebenarnya aku jelasin dulu ya, kalau lebih rinci terkait dengan ADHD gitu. Jadi, kalau ADHD itu dia neurodevelopmental gitu, artinya something yang berkaitan dengan neurologis gitu. Nah, orang-orang dengan ADHD itu biasanya gitu, ciri-cirinya mereka itu susah fokus gitu ya, lebih impulsif dan juga mereka itu menunjukkan sisi-sisi hyperaktifitas gitu. Nah, itu dikarenakan oleh si neurodevelopmentalnya itu yang membuat beberapa transmitter gitu ada permasalahan khususnya di transmitter dopamin gitu. Jadi, kekurangan hormon dopamin itu akan mengganggu kemampuan seseorang untuk bisa fokus gitu. Oh, oke. Aku juga pernah dengar nih, Kak. Jadi, kayak orang mengeluhkan, jadi kayak, aku gampang lupa nih, atau kayak aku tuh susah banget buat menata barang dengan baik gitu di rumah, atau apa. Itu masuk, dia bilang kayak, ayah, kayak aku ADHD deh. Itu bener, Kak? Termasuk cirinya. Jadi, salah satu ciri ADHD juga disorganize ya, gitu. Kayak misalnya disorganize, clumsy, kayak gitu. Pada dewasa ya, gitu. Memang disorganize-nya itu kan karena kurang fokusnya, gitu. Jadi, kalau orang biasanya untuk mengatur sesuatu atau memanage sesuatu itu kan sebenarnya kemampuan yang dipakai adalah kemampuan executive functions yang ada di otak bagian depan. Nah, memang orang-orang dengan ADHD itu, mereka itu penelitiannya anak-anak dengan ADHD, bagian prefrontal cortex-nya, tempat executive functions-nya itu, dia lebih lama gitu berkembangnya dibandingkan anak-anak yang seusianya. Nah, oke. Nah, katanya balik lagi nih, pertanyaan aku yang tadi ya. Penyebab ADHD itu apa sih, Kak? Sebenarnya penyebabnya sampai sekarang itu tidak ada penyebab pasti, gitu ya. Tapi orang dari penelitian penyebabnya itu adalah genetik, gitu. Jadi, yang namanya genetik, tapi nggak ada pastinya genetiknya kromosom nomor berapa, misalnya. Seperti misalnya pada Down syndrome kan jelas ya, kromosom nomor sekian, gitu kan ya. Tapi kalau di ADHD sendiri itu, itu adalah genetik, gitu ya, biologis, gitu. Tapi belum diketahui penyebab aslinya kenapa orang itu bisa mengalami ADHD dan kenapa tidak, gitu. Cuman, memang ada beberapa, gitu ya, di beberapa individu yang beresiko, nih, memiliki ADHD. Misalnya, contohnya bayi yang prematur lahirnya kurang dari 37 minggu, misalnya. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki atau anak yang memiliki riwayat epilepsi. Kemudian adanya brain damage, entah karena itu ketika terjadi ketika dalam kandungan atau paska melahirkan, gitu. Jadi, misalnya salah satu contoh, pernah ada penelitian, ada klien dengan cerebral palsy, gitu kan. Berarti kan ada something dengan brains-nya, gitu ya. Itu bisa menyebabkan orang tersebut juga mengalami ADHD, gitu. Jadi, pembawaan genetik sama kalau ada kayak penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan tertentu ketika mereka usia dini, ya, kak? Usia sangat dini, ya? Oh, enggak sih. Bukan usia sangat dini juga. Jadi, dari dalam kandungan. Iya, gitu. Jadi, itu yang beresiko ya, kemudian ya. Bukan berarti mereka akan selalu jadi ADHD, tapi beresiko, gitu. Jadi, karena itu, gitu ya. Kalau misalnya mau tahu kita tuh punya resiko ADHD atau enggak, sebenarnya dilihat dari keluarga, gitu. Apa adakah riwayat dari atas-atasnya, nenek kakek, ibu bapak, atau saudaranya yang mengalami ADHD? Karena memang ADHD itu, gitu ya. Sekali lagi, genetik, gitu. Genetiknya tuh udah pasti kalau keluarga kita ada yang ADHD, gitu ya. Jadi, kayak maksud aku, misalkan dia punya gangguan psikis nih, tapi di hal lainnya, bukan ADHD. Terus, itu ada kemungkinan di ADHD juga atau enggak, Pak? Sejauh ini sih yang dibicarakan dari sisi genetik, berarti kan something dengan biologis, ya. Berarti, yang bukan yang punya gangguan lain, enggak, gitu. Tapi yang keluarganya memiliki riwayat ADHD, gitu. Tapi belum pasti dia akan ADHD, ya. Namanya genetik kan kita enggak tahu, ya. Kalau misalnya dirimu, neneknya ada yang keriting, bapaknya keriting, ibunya enggak terlalu keriting, misalnya terus kamu lurus. Bisa jadi dari kakek-kakeknya yang lain, gitu, kan. Jadi, memang genetik tuh enggak bisa kita prediksi, ya. Enggak bisa diprediksi, gitu. Tapi, bisa, kita enggak pernah tahu, gitu kan. Kita enggak pernah tahu. Kita bisa tracing dari situ, betul. Nah, Kak, kalau misalkan ngomongin soal ADHD pada anak nih, ya, Kak. Kalau yang Kakak tahu nih berdasarkan data, berapa sih, Kak, prevalensi anak dengan ADHD secara global atau di Indonesia itu sendiri? Nah, sebenarnya ADHD itu kalau secara global, memang penelitiannya belum ada yang paling baru itu di tahun 2020, ya. Jadi, di 2020 itu secara global, itu 5% dari anak-anak di dunia itu ADHD, gitu. Jadi, cukup banyak, ya, sebenarnya, gitu, ya. Terus, artinya kan mungkin ada 1 banding 100 atau 1 banding sekian, gitu, ya. 5% itu berarti? Berarti, ya, 1 banding 100, ya, kayaknya, ya. Saya enggak terlalu pintar, ya, matematikanya. Tapi, 5% ya. 5% dari penduduk, bukan penduduk, ya, anak-anak di dunia itu mengalami ADHD, gitu. Sementara kalau misalnya di Indonesia, itu enggak ada data khusus terkait dengan ADHD, sih, gitu. Oh, jadi belum ada penelitian? Ya, belum ada penelitian secara total, gitu, ya. Misalnya di survei, gitu, enggak ada. Ya, cuman, dulu pada tahun 2020 itu memang ada pernah survei, gitu, ya, dari, apa namanya, UGM, kerjasama-sama Queensland, sama John, apa ya, namanya, kok, aku juga berupa, John Hopkins University, tanggal, tahun 2020, mereka mensurvey, tapi untuk mewakili 16% dari penduduk Indonesia aja, atau setara dengan 5.700 rumah tangga, gitu. Mereka mensurvey bahwa di situ adalah 0,05% anak yang mengalami ADHD, gitu, di 34 profesi di Indonesia. Oke, jadi cukup banyak juga, ya, Kak, ternyata. Kalau misalnya kita menganggap bahwa itu adalah represented keseluruhan data, itu kan mungkin 16% dari warga Indonesia, ya, gitu, mungkin ada mungkin sekitar 1 banding 60 atau 1 banding 70. Jadi, mungkin dalam satu angkatan sekolah ada satu anak yang punya ADHD, walaupun mereka tuh ringan, mungkin ya, enggak terlalu terlihat, gitu. Oke, nah, tadi kan kita ngomongin pada anak, nih, Kak, kalau misalkan pada dewasa tuh ADHD juga bisa, ada enggak sih ciri-cirinya, gitu, yang melekat di orang dewasa? Nah, jadi ini yang suka disalahpahami oleh orang-orang, ya, bahwa ADHD itu adalah sakit yang ada di anak-anak, gitu, sakit, nanda kutip. Sebenarnya gangguan, ya, kalau sakit itu kan illness, ya, illness artinya bisa disembuhkan. Kalau ADHD itu kan gangguan, ya, disorder, gitu, di mana ADHD itu kan neurodevelopmental, artinya kamu, kalau misalnya memang ada ADHD, gitu, ya, berarti kan kelainannya di reseptor dopamin nomor satu, nih, gitu, ya, berarti, gitu, ya, kamu akan membawa kondisi namanya biologis itu sampai seumur hidup, gitu, jadi kalau misalnya orang kecilnya ADHD, apakah mereka dewasa akan tetap ADHD, Kak, gitu, mereka individu dewasa dengan ADHD, gitu, jadi ADHD itu tidak, not curable, but treatable, gitu, Namun, bisa jadi orang yang mengalami ADHD dan dia di treatment dari kecil ketika dewasa, ya, seperti kita pada umumnya, gitu. Jadi, cuman perbedaan dari ketahuannya kapan aja, gitu, ya, Kak, maksudnya kalau misalkan bilang, aku ADHD nih, tapi pas umur sekian, sebenarnya mungkin bisa aja dia udah ada ADHD dari kecil, tapi dia baru ketahuan di usia dewasa, gitu, ya? Pasti, pasti. Jadi, kalau misalnya dia di ADHD, dia dewasa, dia di diagnosa ADHD, pasti, karena syaratnya untuk mendiagnosa itu, harus sudah ada ciri-ciri tersebut ketika masih kecil, karena dia neurodevelopmental, kan, jadi dari kecil harusnya sudah ada, gitu. Tapi memang akan lebih baik jika diterapi sejak kecil, itu ADHD-nya bisa, bukan berkurang, ya, Kak, tapi lebih mending lah istilahnya, gitu, ya, ciri-cirinya itu. Oh, ciri-ciri yang ditampakkan, ya, jadi keparahan perilakunya, gitu, misalnya, in-antensinya, hyperactivity-nya, impulsifitasnya, itu kan ada tiga tuh ciri-cirinya. Nah, di dewasa itu memang, gitu ya, beda-beda nih ciri-cirinya dari anak-anak biasanya, biasanya nih ya, dalam beberapa kasus, hyperactivity-nya itu sangat terlihat. Kayak misalnya nggak bisa diem, nggak bisa duduk, lari ke sana kemari, loncat, koprol, dan lain sebagainya, itu tuh di anak-anak, gitu, karena memang di anak-anak memang mereka butuh gerak yang banyak, ya. Tapi seiring dengan perjalannya waktu, gitu ya, biasanya itu larinya nggak akan ke hyperactivitas, kalau misalnya orang dengan ADHD ketika dewasa, setelah didiagnosa, atau tetap didiagnosa, ataupun tidak didiagnosa, ya. Tapi jadinya ke impulsifitas biasanya, kayak misalnya nggak sabaran, nggak bisa ngantri, suka motong pembicaraan orang lain, terus kayak nggak bisa menahan keinginan tersendiri, misalnya ada mau shopping, pokoknya, harus beli, beli, gitu, nggak pakai pikir panjang, itu kan impulsif. Nah, itu biasanya di orang dewasa, hyperactivity-nya itu berkurang, gitu ya, cuman inatensi atau tidak fokusnya itu tetap ada, hyperactivity-nya yang berkurang digantikan dengan impulsifitas biasanya. Oh, gitu. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita serajin untuk konseling dengan psikolog, gitu ya, Kak? Kalau misalnya ADHD itu butuh dua penanganan, ya. Jadi, selain dengan ke psikolog, Anda juga butuh ke psikiater. Oh, jadi ternyata menarik, nih. Jadi, ternyata ADHD itu apa tergantung tingkatan, ya, Kak? Maksudnya kalau misalkan memang dia sudah parah banget, dia baru butuh psikiater, atau memang berapapun levelnya dia mengalami ADHD tetap harus ke psikiater? Kita idealnya dua, ya. Karena gini, itu kan neuro, gitu ya. Jadi, neuro bukan cuman perilaku aja, kan. Yang berhak untuk menentukan kamu tuh minum obat atau enggak itu adalah psikiaternya. Tapi, kalau dari diskusi saya dengan rekan psikiater, gitu ya, semakin cepat, gitu ya, seseorang itu ditangani ketika kecil, maka yang ditangani bagian ADHD-nya aja, gitu. Jadi, diobati yang bagian ADHD-nya aja, karena apa? Tidak ada comorbid. Comorbid itu artinya gangguan lain yang terjadi ketika dewasa, gitu. Misalnya gini, bayangin enggak sih, kalau kamu tuh kecilnya ADHD, tapi kamu enggak ketahuan ADHD, terus kamu tinggal kelas karena enggak bisa baca, atau tanda kutip bandel di kelas, enggak bisa fokus, dan lain sebagainya. Orang mikir kayak, kamu enggak bisa mengikuti pelajaran, kan. Itu kan self-esteem, kamu terganggu, terus mungkin kamu dapat bullying dari orang lain, dan lain sebagainya, karena kamu mungkin dirasa enggak sama seperti orang lain. Nah, itu kan akan mengakibatkan gangguan mental lainnya, ya. Misalnya kecemasan, depresi, dan lain sebagainya, gitu. Jadi, akan lebih baik ketika ADHD ditangani oleh psikiater juga, gitu. Sehingga inatensinya itu berkurang, gitu. Jadi, ketika kita dapat diagnosa nih, kalau ADHD itu juga harus ada diagnosa dari psikiater, jadi ada kedua-dua pihaknya, sebaiknya, gitu ya. Sebaiknya. Karena itu adalah neuro, ya. Jadi, biasanya saya akan bekerja sama dengan psikiater, apalagi penelitian membuktikan kalau misalnya orang dengan ADHD itu juga salah satu individu yang berresiko untuk memiliki kesehatan mental ketika mereka dewasa, gitu. Oh, oke. Nah, kalau dari pengalaman kakak nih, dari yang kakak tahu, orang yang mengalami ADHD itu biasanya dia mengalami gangguan mental lain yang seperti apa sih? Apakah depresi, kecemasan itu paling banyak, gitu ya, kak? Depresi. Biasanya yang saya lihat itu ya depresi, kecemasan, trauma. Biasanya traumanya itu karena dia berbeda, nilai berbeda, gitu ya. Atau masalah self-esteem, paling sering. Itu masalah dengan self-esteem. Terus setelah itu, apa lagi ya? OCD. Oh, OCD juga ya, kak? Gitu. Kalau kaitannya dengan OCD ini apa nih, kak? ADHD ini? Kalau misalnya OCD kan lebih kompleks ya, banyak ya, maksudnya. Tapi salah satunya itu adalah misalnya memang berawal OCD-nya itu jadi dari gangguan kecemasan, gitu. Karena kan orang ADHD suka lupa tuh, ya kan? Suka lupa misalnya kayak mereka tuh awalnya kecilnya mungkin kelamsi ya. Kayak suka lupa kunci, suka apa, karena fokusnya teralihkan. Karena itu mereka selalu ingin bikin itu safe, misalnya. Ingin membuat itu tuh safe. Mereka kan harus punya kebiasakan mengecek sesuatu berlebihan, gitu kan? Yang akhirnya itu membuat dia lebih nyaman ketika dia melakukan sesuatu tuh berulang. Tah, cuci tangan, kak, apa, kan? Lain sebagainya. Nah, itu kan bisa berkembang jadi OCD, kan? Nah, biasanya tuh kayak gitu. Nah, kakak nih boleh dispil sedikit nggak sih, kak? Biasanya tuh kalau terapi kecil lah istilahnya, beberapa saran dari kakak ketika orang mengalami ADHD itu biasanya harus melakukan apa sih? Kalau misalnya di anak ya, gitu. Kalau misalnya di anak itu sebaiknya, paling baik banget itu harus di screening, gitu. Karena dari sana kita bisa tahu, gitu ya, dia ini ADHD atau enggak, gitu. Terus yang kedua, sejauh mana, gitu, si ADHD ini. Jangan-jangan ada problem tentang emosi atau apa, dan lain sebagainya, gitu. Dan apa yang butuh dilakukan biasanya tuh psikolog anak ya, karena saya bukan psikolog anak. Psikolog anak akan memberikan treatment yang sesuai dengan itu, gitu ya, untuk si anak ini melatih fokusnya, gitu. Jadi latihan untuk memperpanjang rentang fokusnya. Kemudian psikiater akan apa? Psikiater akan memberikan obat yang bisa membuat dia punya rentang fokus yang lebih baik, gitu. Oke. Kalau pada dewasa juga kurang lebih sama, ya? Kalau pada dewasa sih cukup sedikit berbeda, karena terapinya kemudian bukan perilaku, ya, gitu. Lebih ke kayak cognitive behavior terapi atau terapi cognitive behavior, atau misalnya biasanya itu pada orang dewasa lebih banyak coaching, ya. Coaching itu misalnya, nih, kan orang ADHD itu punya rentang fokus yang pendek, misalnya, kayak gitu. Dan ternyata sampai dewasa masih dibawa, sehingga kan butuh strategi belajar tertentu. Atau misalnya butuh behavior activation tertentu, butuh planning tertentu, butuh time management tertentu. Dan itu kan ada tekniknya, ya. Teknik itulah yang dilatih ketika kita berada di sesi. Itu kalau tentang disorganisinya doang. Tapi kalau misalnya mereka punya kecemasan, mereka repress, dan lain sebagainya, ya, kita akan treat sesuai dengan kaluhannya, gitu. Ternyata treatment-nya itu kompleks, ya, untuk ADHD ini, ya, Kak? Dan biasanya kalau kita, misalkan aku kena diagnosen, ya, ADHD, gitu ya, Kak. Butuh berapa lama sih, Kak, aku untuk terapi? Apakah memang seumur hidup? Atau butuh berapa kali counseling, gitu? Tergantung, ini untuk apa dulu? Untuk identifikasinya atau untuk bisa berperilaku seperti orang pada umumnya? Against ADHD itu kan treatable, ya, treatable. Oh, maksud aku, ya, nggak sampai benar-benar, benar-benar kayak sembuh, tapi ya setidaknya mendingan, gitu, Pak. Oh. Diriku itu punya klien ADHD, gitu ya. Dari beberapa klien ADHD, itu tergantung derajat keparahannya. Kalau misalnya punya comorbid, biasanya yang duluan kita terapis itu bukan ADHD-nya, tapi misalnya depresi, kecemasannya, baru setelah itu bagian fokusnya, gitu. Jadi tergantung banget sama bagaimana kondisi dia ketika dia udah datang ke kita, gitu. Tapi sejauh ini saya punya klien ADHD yang berproses dengan signifikan, itu ini udah hampir satu tahun, dan jaraknya itu awalnya seminggu sekali, seminggu sekali, gitu. Setelah itu dua minggu sekali, setelah itu satu bulan sekali, dua bulan sekali untuk coachingnya, gitu. Jadi, walaupun satu tahun, tapi nggak bolak-balik setiap minggu, itu nggak. Tapi di awal-awal, intens, gitu, sampai gangguan yang lain, yang comorbid, itu udah lebih better. Tapi orang dengan ADHD, biasanya mereka akan selalu ketemu sama psikolognya untuk coaching, untuk progress, gitu ya. Itu per dua bulan atau satu bulan sekali, biasanya. Jadi, bagi teman-teman yang di rumah yang mengalami ADHD-nya, jangan panik dulu, karena kan dari kita, seakan-akan kayak nggak bisa sembuh, atau apa, gitu. Sebenarnya, nggak, mungkin faktanya seperti itu, tapi bisa tetap dikelola, ya, Kak. Dan bisa ada masa-masa di mana ADHD itu ciri-cirinya sedikit berkurang, gitu ya. Maksudnya, ciri-cirinya lebih mendingan lah, istilahnya, kondisinya dibanding sebelumnya. Asalkan harus terus dengan pengawasan dari psikolog dan psikiater, seperti itu, ya, Kak. Nah, jadi menarik banget nih ya pembahasannya, dan mungkin aku mau tahu nih, Kak. Ada nggak sih pesan, Kak, untuk orang-orang di luar sana yang mungkin sudah didiagnosa ADHD ini? Oke, baik. Jadi, ya, teman-teman, yang ada di luar, yang pertama banget ya, mau saya bilang adalah, satu, don't self-diagnose. Karena ADHD itu mungkin terkesan lucu untuk disampaikan, atau misalnya untuk didiskusikan dengan teman, atau sebagai label sama teman, atau label akan diri sendiri, gitu. Again, don't self-diagnose, gitu ya. Itu adalah neurodevelopmental, itu nggak seringan yang sebenarnya kalian bayangkan, sekedar nggak bisa diem aja itu nggak, gitu. Tapi itu adalah masalah neurologis. Jadi, kalau misalnya memang teman-teman merasa punya ciri itu, silakan konsultasikan dengan psikolog, ataupun psikiater terdekat yang bisa teman-teman reach. Kemudian yang kedua, kalaupun teman-teman merasa kayak, aku kayaknya ade-ade banget, terus udah didiagnosa sama psikolog, ataupun psikiater. Kalau teman-teman itu sudah memiliki ciri ADHD, misalnya. It's okay. ADHD as it, sama kayak orang yang misalnya lahir dengan rambut keriting, gitu. Jadi, kayak kita nggak bisa, you cannot change it, gitu ya. Itu adalah neurodevelopmental, gitu. Itu di luar dari batas kita, tapi it doesn't mean masa depan kamu akan suram karena kamu memiliki ADHD, gitu. Terus mungkin kalau yang ketiga orang tua kali ya. Karena sebenarnya kan ADHD neurodevelopmental nih. Jadi, ke orang tua sebaiknya kalau misalnya memang mengetahui anaknya, gitu ya, atau orang sekitarnya, atau keluarganya, itu yang memiliki ciri-ciri ADHD di ketika mereka masih kecil, segeralah berkonsultasi dengan mungkin dokter anak untuk tumbuh kembangnya, psikolog anak, misalnya, atau psikiater, gitu. Psikiater anak ada ya, gitu. Jadi, untuk mengetahui apakah si anak ini ADHD atau tidak, gitu. Jadi, nggak ada salahnya. Mending di screening aja dari awal, daripada nanti kita berninai, ya. Berninai-dinai, gitu. Dan itu udah terlambat. Misalnya, self-esteemnya udah kena, atau misalnya dia udah dapat bullying, atau apa dan lain sebagainya, gitu. Oke. Itu ya, Raman, disampaikan. Terima kasih banyak nih, Kak Meti. Karena apa yang Kak Meti sampaikan ini cukup komprehensif dan memperkenalkan kita sebagai masyarakat yang kawam, ya. Untuk lebih mengenal ADHD ini apa. Nah, bagi teman-teman yang mungkin merasa ada salah satu ciri yang disebutkan Kak Meti tadi, relate dengan dirinya, atau merasa, kok ini sama ya sama apa yang aku, ada yang aku alami, gitu. Jangan self-diagnose dulu, seperti yang Kak Meti sampaikan tadi, bisa langsung aja konsultasikan langsung ke profesionalnya, ya. Seperti psikolog atau psikiater. Bisa juga, psikolog dibicarakan juga sangat membuka peluang untuk teman-teman kalau mau counseling dan mau screening ADHD ini. Nah, mungkin sekian untuk podcast kali ini. Dan kita akan jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Sekali lagi, terima kasih, Kak Meti. Dan bye-bye. Bye-bye. See you. See you. Bye-bye.